Ya oke guys, Assalamualaikum balik lagi dengan Jaki ya guys Hari ini tanggal 17, eh kok tanggal 17 sih? Tanggal 31 Juli guys, 2024 pukul 17 lewat 11 menit Gue mau bahas TPMA, karena TPMA sudah merilis laporan keuangan kuartal 2 tahun 2024 Dan gue mau membahas komentar gue soal TPMA di kuartal 3 dan kuartal 4 ya gini guys Ini perusahaan good banget kalau gue bilang Dia punya net profit margin 34% Salah satu indikator gue suka dengan TPMA ya Dan lo mungkin yang punya TPMA gue sarankan untuk hold Dan lo yang belum masuk, kalau misalkan lo mau masuk Ya ini perusahaan bagus gitu loh, gue bisa bilang ini perusahaan bagus Net profit marginnya, salah satu contohnya ya guys Net profit marginnya ada di angka 34% guys Jarang ada perusahaan yang memiliki net profit margin sebesar ini Ada perusahaan yang memiliki net profit margin ya 5%, 10% dan sebagainya ya Nah sekarang US dollar juga sedang tinggi-tingginya Ada di angka 16.421 US dollar Ya kalau misalkan 1 US dollar segini nih 1 US dollar rupiahnya segini Sedangkan si TPMA ini dia sudah mencatatkan IPS 64 66 atau 64 lah 66, 66 per lembar Sekarang kan lembar sahamnya karena ragisu juga aja di bertambahkan Asetnya sekarang jadi 123 juta US dollar Laporan keuangannya ini dalam dolar Amerika Serikat ya Jadi dia memang sekitar 60% Petinggi dari manajemen dari TPMA mengatakan Kenaikan US dollar ini tidak berdampak signifikan Bahkan cenderung menguntungkan karena memang sekitar 60% pendapatan revenue Revenue TPMA itu dalam US dollar Jadi ini sedikit banyak adalah perusahaan yang diuntungkan dengan kenaikan US dollar Ekuitasnya sekarang 98 juta US dollar Ya untuk liabilitasnya 25 juta US dollar Ini angka-angka yang ya gini guys Yang sebenarnya kita bisa baca di laporan keuangan Cuman yang paling penting begini TPMA ini memiliki beberapa kontrak dengan perusahaan-perusahaan batubara Ya ada yang memang anaknya ITMG Ya ini anaknya ITMG itu yang ini nih Kalau gue gak salah Mana ya Ini nih Jorong baru sama Greystone Nah ini nih Kita kan tau waktu di kuartal 1 2024 ITMG ini labanya agak kecil kan Ini juga dia di semester 1 tahun 2024 agak kecil nih Masih kecil nih Belum sampai di tahun 2023 semester 1 nih Yang mencapai segini nih Ya kita Tapi ini bisa menjadi sedikit gambaran Bagaimana kinerja ITMG nanti di kuartal 2 tahun 2024 Bukan berarti nanti lebih buruk daripada kuartal 2 ya Tapi bisa saja Karena MCOL sama UNTR sudah rilis Bisa jadi akan lebih baik dari kuartal 1 2024 Tapi balik lagi kita ke TPMA Tadi gue cuma mau mengatakan bahwa Beberapa kliennya TPMA ini adalah perusahaan-perusahaan batubara besar gitu loh Perusahaan-perusahaan batubara besar Dan memang rata-rata Rata-rata guys perhatikan Dia memiliki kontrak hingga akhir Desember tahun 2024 Tapi tolong diperhatikan Ini mulai kontraknya dari tahun 2014 10 tahun Jadi ada gak potensi nanti ini diperpanjang? Ada Kemudian ada juga nih guys Ya PT Dian Cipta Mas Agung Dian Cipta Mas Agung Tuh guys Dia sampai Desember 2025 Dan Dian Cipta Mas Agung Itu salah satu penyumbang revenue terbesar buat TPMA Itu hal pertama yang menarik bisa lu catat ya guys ya Jadi gini Alasan TPMA gue pernah buat di video sebelumnya Alasan TPMA melakukan rekisu Adalah dia untuk menambah jumlah kapal TPMA ini sebelumnya sudah memiliki jumlah Kan dia mau mengakuisisi Best kan ya PT Best ya PT Best dia mau mengakuisisi Yang mana PT Best ini juga perusahaan yang memiliki aset di bidang perkapalan Ya PT Best Bahtera Samudera Tuah Nah Si TPMA ini nih tadinya nih Dan di tahun 2024 Dia ada rencana untuk menambah 6 kapal tongkang 2 kapal tubunda Sama 1 crane barge Jadi kemungkinan ya kemungkinan Kita belum dapat data rilis tahun 2024 Tapi manajemen menyampaikan mereka sudah melakukan uang Apa Menggunakan uang muka untuk membeli ini Artinya ini perusahaan setelah rekisu Dia melakukan akuisisi Dia juga melakukan pembelian aset Untuk menunjang pendapatan dari TPMA itu sendiri Itu hal menarik kedua Hal menarik ketiga guys Tadi kan yang pertama ini Ya kan disini nih Ada beberapa perusahaan besar yang memang kontraknya sampai 2024 Berpotensi untuk diperpanjang Dan salah satu perusahaan terbesar Ini contoh doang Dian Cipta Mas itu Dia kontraknya sampai tahun 2025 Nih 2025 nih Dian Cipta Mas Desember 2025 Hal menarik kedua Ini nih Ininya juga berpotensi bertambah Hal menarik ketiga Kita udah dapet kabar bahwa Uang hasil rek isunya Yang sebesar 400 miliaran itu Sudah tidak ada sisa Ya kalau misalkan sudah tidak ada sisa Ini indikator bahwa Ya memang sudah berjalan sesuai dengan rencana gitu loh Sudah berjalan sesuai dengan rencana Ya karena memang kan sebelum rekisu pun Manajemen udah menyampaikan bahwa Uang ini akan digunakan untuk ini Nah itu bagus kayak begitu Itu yang ketiga Nah yang keempat yang paling penting guys Ya Harga batubara naik TPMA ini Sebenarnya Tidak terlalu signifikan Oleh Tidak akan Terpengaruh langsung oleh Naiknya harga batubara Ingat guys ya Kita lihat dulu nih Harga batubara Harga batubara nih Nah Call kan ya Kuartal 1 tahun 2024 Harga batubara itu rendah Dibanding kuartal 2 tahun 2024 Sebenarnya Yang diberhatikan perusahaan-perusahaan batubara Average selling price nya Di tahun 2024 kuartal 1 itu Rendah Kuartal 2 tahun 2024 Lebih tinggi daripada kuartal 1 Itulah yang menjelaskan perusahaan-perusahaan batubara Kuartal 2 nya 2024 Lebih baik Sedikit daripada kuartal 1 2024 Sebenarnya TPMA Tidak terlalu Terpengaruh langsung Signifikan Oleh pergerakan harga batubara Ingat Tidak terpengaruh langsung guys ya Jadi Yang mempengaruhi pendapatan Dan laba TPMA ini apa? Volume guys Dia kan perusahaan Pengangkatan Perusahaan penunjang Industri batubara Ya Kalau harga batubaranya naik atau turun Sebenarnya TPMA tidak terlalu Terpengaruh signifikan Sebenarnya tidak terlalu terpengaruh Tapi Kalau Volumenya Selama ada volume TPMA itu Besar Potensi untung Laba dan pendapatannya Dan logikanya Kalau misalkan disini Ever selling price nya rendah Biasanya perusahaan-perusahaan batubara pun Penjualan dan produksinya Ini logika aja guys ya Gue terus terang Kalau gue sebagai orang awam Gue memiliki perusahaan batubara Ketika harga batubaranya lagi rendah Ya gue produksi dan penjualannya sedikit aja gitu loh Nggak terlalu maksimal Cuman Kalau kita sedikit mengeluarkan Lama-lama di pasar itu jadi sedikit barangnya Ketika barangnya jadi sedikit Harganya naik Dan ketika harganya naik Perusahaan-perusahaan batubara Akan meningkatkan volume produksi dan volume penjualan Dan ketika perusahaan meningkatkan volume produksi dan penjualan Dimana di kuartal 2 tahun 2024 itu harganya sudah naik dan berpotensi stabil sampai akhir tahun ya Seinget ini berpotensi dan bisa berubah ya Maka TPMA masih menarik di kuartal 3 dan kuartal 4 Jadi itu guys 4 hal menarik dari TPMA ya Batubara kemudian kayu dan sebagainya Yang kedua yang menarik adalah Perusahaan ini sudah menggunakan Menggunakan dana Raik isunya dengan maksimal Kemudian yang tadi batubara itu 3 Jadi Potensinya bagus nggak? Bagus Itu hal-hal menarik dari TPMA Dan potensinya di kuartal 3 serta kuartal 4 Itu TPMA masih bisa stabil atau bahkan lebih baik Kayak gitu guys Karena harapannya perusahaan-perusahaan komoditas Itu akan meningkatkan volume penjualan dan volume produksi Saat harga batubaranya tinggi Seperti ini Mulai tinggi kembali Oke mudah-mudahan video ini bermanfaat Dan semoga lo sehat selalu ya guys ya Sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya Ini bukan ajakan jual beli Gue akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh